Isu terkait dengan pendanaan transisi energi juga akan menjadi pembahasan yang mendapatkan perhatian dari para pemimpin dunia di G20 nanti. Di saat Indonesia sudah fokus dengan berbagai kegiatan untuk mendukung kegiatan ini, Tuan Rumah Brasil dan Inggris baru akan membuat aliansi yang akan mendukung terkait dengan pembiayaan dari transisi energi. Berikut informasi selengkapnya. Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20 Brazil telah mendorong komitmen pembiayaan transisi energi. Isu ini juga sudah mengemukkan di konferensi perubahan iklim di Baku, Azerbaijan, namun komitmen mengenai pembiayaan masih belum solid. Di G20 ini Tuan Rumah Brasil dan Inggris ingin mendirikan aliansi global mengenai pembiayaan transisi energi. Sementara itu Indonesia selama ini sudah banyak kegiatan atau fokus terhadap perubahan iklim dan transisi energi, sehingga Menko Pekonomian Erlangga Hartarto menilai lebih fokus untuk kegiatan yang telah disepakati. Tentu kita masih mendorong untuk pembiayaan dari transisi energi itu sendiri. Karena seperti di dalam COP kemarin di Baku, komitmen mengenai pembiayaannya itu masih belum solid. Kita ketahui dalam G20 kita, kita ada yang namanya JETP, kemudian ada ASSEC, kemudian di sini Brazil dan Inggris ingin membuat global alliance lagi mengenai itu. Salah satu dari poin deklarasi G20 Brazil adalah mendorong reformasi dari multilateral, World Bank atau Bank Dunia. Harapannya organisasi pembiayaan ini bisa lebih bermanfaat untuk negara berkembang. Selama ini negara-negara maju yang tergabung dalam G7 masih lebih menguasai fasilitas Bank Dunia.